PEMBERATASAN KORUPSI 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 Keteguhan hati pimpinan dan pegawai badan pemeriksa keuangan atau BPK untuk berkata tidak pada godaan korupsi kembali dipersoalkan. Para aparat di lembaga yang seharusnya menjadi pendukung pemberantasan rasuah di negara ini justru disinyalir terlibat praktek busuk tersebut dalam beberapa kasus yang berbeda. Teranyar, para penyidik Komisi PEMBERATASAN KORUPSI atau KPK menyegel ruang kerja anggota 6 BPK yang juga mantan politisi Partagerindra, Pius Lustri Lanang, karena terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 6 orang tersangka termasuk penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Daya, Patris Lumumbasi Hombing. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, para penyidik KPK mengamankan sejumlah uang tunai sekitar 1,8 miliar rupiah dan 1 unit jam tangan merek Rolex. Apabila Pius terbukti terlibat dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh KPK, maka semakin menambah deretan anggota BPK yang tersandung kasus resuah ini. Pada awal November ini, Kejaksaan Agung menetapkan anggota 3 BPK, Aksanul Qosasi sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mantan politisi Partai Demokrat itu diduga menjadi salah satu penerima aliran peredam perkara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang diduga merugikan negara sekitar 8 triliun rupiah. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada 2021, mantan anggota 4 BPK, Rizal Jalil, difonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan oleh pengadilan Tipikor Jakarta akibat kasus sejenis. Mantan politisi PAN itu terbukti menerima 100 ribu USD atau sekitar 1 miliar rupiah dari Komisaris Utama PT Minarta Duta Utama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Belum lagi sejumlah auditor BPK yang sempat terjerat dengan kasus korupsi ini, di mana biasanya berkaitan dengan praktek jual beli opini pada audit pemeriksaan laporan keuangan. Umumnya para auditor dan anggota BPK menerima suap dengan imbalan status wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada laporan keuangan kementerian lembaga yang mereka audit. Namun demikian, sejumlah kalangan ternyata tidak terlalu terkejut dengan praktek penyelewengan yang terjadi di lembaga tersebut. Apalagi selama satu dekade terakhir, sejumlah pimpinan lembaga ini merupakan politisi partai politik yang tentunya berkelindan dengan kepentingan politik. Janji pimpinan BPK yang berasal PARPO untuk menjadi negarawan begitu terpilih oleh kawan-kawan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat ternyata hanya pepesan kosong. Hal ini akibat pemilihan pimpinan BPK tersebut memang terkesan tidak transparan. Dengan desain kelembagaan yang tersandra kepentingan politik, akhirnya tidak mengherankan apabila BPK tidak mampu menghasilkan produk audit yang bebas dari kepentingan. Konsekuensinya terjadi kemerosotan independensi BPK, terutama dalam hal memeriksa akuntabilitas keuangan negara. Karena itu, rasanya masuk akal. Apabila sejumlah pihak mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang No. 15 Garis Miring 2006 tentang BPK demi menyelamatkan lembaga ini dari kerusakan yang lebih jauh. Salah satu aturan yang perlu diperbaiki yaitu proses pemilihan anggota sebaiknya dilakukan panitia seleksi yang bersifat independen atau dibentuk pemerintah. Memang publik tidak bisa melarang politisi melamar sebagai pimpinan lembaga audit negara ini. Namun, setidaknya publik bisa mengidentifikasi sejak awal siapa saja calon pimpinan yang punya integritas tinggi dan punya rekam jejak yang bagus. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini di bagian berikut selepas tidak pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, seperti yang tadi kita sampaikan di awal pada saat ada politisi-politisi yang waktu itu masih mencalonkan dan kemudian akhirnya masuk sebagai anggota BPK kita waktu itu sudah wanti-wanti sebetulnya Mbak Nunung bahwa ini kan orang-orang yang terbiasa ada kepentingan lain kepentingan politik yang sering juga akhirnya bukan suara kebenaran yang dibawakan itu suara yang lain begitu ya masalah potif ekonomi misalnya nah ini ternyata ada temuan sekarang dugaan sih ya, masih belum terbukti tapi kan sudah ada yang mau membalikan uang itu kan dikembalikan kalau memang uangnya sendiri kenapa harus dikembalikan begitu kan kalau tidak terima kenapa harus dibalikin itu dia pertanyaannya adalah apakah memang kemudian akhirnya belajar dari kasus ini kita harus mengatakan politisi tidak boleh ya jadi auditor BPK bagaimana Mbak? iya, ada satu kan tadi juga disebutkan gitu kan dalihnya adalah bahwa politisi pasti bisa bebas dari kepentingan walaupun orang yang khawatir mengatakan bahwa politisi yang pertama ada bisa kepentingan politik di dalamnya belum lagi kepentingan uang di kemudian gitu kan itu soal yang berbeda gitu kan nah itu yang dikhawatirkan gitu jadi ya ada dua hal yang memang harus itu tadi kita bilang harus ada seleksi yang independen paling tidak saringannya adalah gitu masalahnya saringannya masih berfungsi apa sudah mampet juga tapi sebelum kita lanjutkan Mbak Nunung kita akan mencoba bertanya kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana dari UNTAR Universitas Tarumah Negara Heri Firman Syahpa Pak Heri selamat pagi selamat pagi Bang, Leo dan juga Mbak Sokong sehat sehat-sehat Pak Heri ini ada dua temuan ya yang diduga adalah memang korupsi begitu yang satu melibatkan Aksanul Kosasi anggota 3 BPK lalu ada juga melibatkan Pius Lusri Lanang yang juga adalah anggota BPK mereka berdua adalah politisi kalau Anda lihat ini memang benar-benar bahwa memang politisi tidak boleh sebetulnya menjadi pemeriksa keuangan atau seperti apa menurut Anda Pak Heri? ya kalau kita bicara dalam kaitannya dengan penangkatan hukum kalau BPK sebagai lembaga auditor eksternal pemerintah yang pendeteksi dan di mana deteksi tadi itu bisa digunakan sebagai awal dari proses penyidikan maka memang lebih baik ada neutralitas di sana ya konteks neutralitas ini tentunya adalah tidak ada kaitannya dengan konflik of interest agak susah memang menjaga walaupun jadi katakan purna sudah tidak lagi di politisi ataupun sedang off katakan hal gitu ya tidak aktif di sana ini kan tidak ada yang bisa menjamin ini menggaranti 1% sejauh mana itu bisa dilakukan jadi menurut saya kalau kita mau memang betul-betul sungguh-sungguh dalam konteks pemerintahan korupsi maka dari awal tahapan itu juga harus diperhatikan ketika kita bicara tentang pemeriksaan keuangan ini adalah orang-orang yang benar-benar profesional di bidang ya dalam konteks pemerintahan korupsi ini kan tidak hanya di ujungnya adalah penegakan hukum tapi tadi ada deteksi di ini dengan laporan keuangan yang harus dibaca, disampaikan dan itu jadi perannya BPK nah kalau seandainya di dalam BPK sendiri mohon maaf ada oknum seperti tadi ya tidak ada penegakan hukum kan ini yang kita sangat sayangkan bang sedangkan proses penegakan hukum pasti adalah proses penyidikan penyidikan dari lewat data yang disajikan oleh BPK kira-kira begitu bang Nel Pak Heri ini kan ada dua kasus yang berdekatan ya yang satu anggota 6 BPK Pius Lustri Lanang yang diproses oleh KPK ruangan kerjanya sudah disegel oleh KPK lalu ada anggota 3 BPK Aksanol Kosasi yang diproses oleh Kejaksaan Agung ini dua-duanya ada di tahun ini yang beberapa bulan lagi kita akan pemilu di Februari 2024 ada hubungannya dengan itu tidak sih Pak Heri bahwa ini ternyata mungkin orang yang mencari uang Pak Heri kita kelihatannya terputus mungkin kita akan mencoba menghubungi lagi tapi terima kasih sudah sempat diberikan pencerahan oleh Pakar Hukum Pidana Untar saya bertanya ke Mbak Dunung beberapa orang mengira-ngira bahwa ini bukan kebetulan ada Aksanol Kosasi, ada Pius Lustri Lanang yang ketahuan atau diduga melakukan korupsi di tahun ini sekarang bulan November hanya berapa ya Desember, Januari, Februari kalau di 3 bulan lagi ke pemilu jangan-jangan ini memang ditarget katanya begitu bisa jadi begitu tidak? cara untuk melemahkan lawan begitu ya? ya bisa jadi begitu entah lawannya siapa nih ya? gimana Mbak Dunung? buktinya kita tidak bisa dapatkan dengan jelas di alirannya kenapa kemudian si A, kenapa kemudian si B kenapa kemudian kalau Leo tadi katakan satu yang ngusut adalah kejaksaan satu yang ngusut adalah KPK tidak ada, tidak sejauh ini saya belum lihat ada aliran yang membuktikan bahwa itu adalah belum ada benang merahnya nih? antara dua peristiwa ini begitu ya? paling tidak belum jelas gitu kan? benang baru benang pink begitu ya? masih belum terlalu merah jadi nggak bisa dikatakan dengan pasti bahwa itu terkait dengan si A melawan si B begitu kan? tapi yang jelas dua-duanya dalam sangkutan korupsi tadi kalau Pak Heri katakan harus profesional ini auditor gitu auditor yang kemudian mestinya bisa mencegah lebih dini dibandingkan penindakan yang dilakukan KPK atau kejaksaan gitu kan? dan kalau mereka tidak profesional dan tidak berintegritas memang jadi masalah gitu kan? itu yang jadi soal sih melihat belum soal kepentingan politik ya? iya bukan hanya kali ini ya di dalam editorial juga dikatakan ada anggota 4 tahun 2021 Rizal Jalil yang juga berlatar belakang politisi ya itu malah sudah terbukti kan? dan sudah dihukum oleh pengadilan TPKor Jakarta karena korupsi pertanyaannya adalah apakah kemudian memang kita butuh pengawas untuk pemeriksa? tapi kita akan coba tanyakan Mbak Nunung kita coba bertanya lagi sudah tersambung lagi dengan pakar hukum pidana untar Heri Firmanca Pak Heri sudah bergabung lagi ya Pak? ya ya mohon maaf ya nggak apa-apa Pak Heri kalau melihat dua kasus yang diduga adalah korupsi dari dua auditor BPK yang berlatar belakang politisi apakah kemudian ke depan kita harus punya pengawas BPK juga begitu? karena ini jadi absurd ya ketika pengawas harus diawasi juga itu bagaimana Pak Heri? ya kalau saya menurut saya itu bukan jadi sistem yang baik ya sistem yang sehat ya Bang Leo ya saya malah berdepankan mungkin sama dengan pendapat ya Mbak Nunung tadi di awal kalau saya nggak salah dengar di perolong awal berita hari ini itu mengedepankan masalah rekrutmen jadi rekrutmen ini harus benar rekrutmen ya nah sistem rekrutmen itu harus benar karena ya yang jadi persoalan kadang ketika prosesnya sudah terlaksana rekrutmen itu sudah berjalan kemudian ditemukan ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang terpilih sama ini kan kita tidak pernah mendapatkan semacam poran atau perlindungan maaf atau karifikasi dari kinsleksi kan walaupun ini memang tidak mudah untuk menjalankannya tapi saya rasa kinsleksi ini harus bekerja juga dengan benar ya karena beberapa orang dari proses itu yang juga sebenarnya kan menggunakan uang negara uang rakyat juga kan akhirnya malah kemudian kontraproduktif nah ini pertanggung jawaban semacam ini kan harusnya ada ke muka publik ya ya mohon maaf bahwa ada proses yang mungkin salah karena kan untuk jadi penjabat publik sekarang untuk di posisi-posis strategis kan menurut saya tidak hanya sekedar mengirimkan CV Pak Leona tapi juga dari pak Heri oke Pak Heri kalau berharap kepada rekrutmen kan kalau kita melihat yang menyeleksi itu kan DPR juga ini kan yang terpilih adalah teman mereka atau mantan teman mereka kalau sudah tidak aktif sebagai politisi di DPR memang kita masih bisa berharap kepada objektivitas antar teman ini Pak Heri ya harusnya bisa ya tapi memang ya susah lah Pak harusnya bisa yang seharusnya kita dapatkan kita perlu ya Pak tapi kaitan dengan tadi misalnya membentuk pengawas dan kemudian di atas ada pengawas lagi ini memang kita lihat selama ini apa yang sudah berjalan kan sudah pernah terjadi juga Bang makamah konstitusi ada kemudian dibentuk lagi nih makamah makamah begitu kan kemudian tapi ada Dewan Pengawas tapi masih saja kan terjadi hal-hal semacam bentuk bentuk strongnya apa yang penting itu menurut kita adalah outputnya dan bisa dieksekusi nah dieksekusi tentunya akan bisa ada perubahan oke kita kelihatannya terputus lagi tapi terima kasih sudah diberi tambahan pencerahan oleh Pak Rukum Pidana Untar Heri Firmancah Mbak Nunung kalau memang kita perlu pengawas dari pengawas ya saya terus terang jadi bingung ini terus terang bingungnya kenapa Mbak Nunung karena tadi Pak Heri mengatakan di lembaga yang lain ya KPK ada Dewan Pengawas tapi sejauh ini kita melihat Dewan Pengawas sekarang diributin juga nah itu juga karena dianggap tidak cukup tidak efektif nah pertanyaannya adalah kalau kemudian kita memang mendahulukan asas peraduga tak bersalah ya belum tentu juga terbukti Aksandar Kosasi dan Pius Lus Trilanang kemudian memang korupsi tapi kalau itu terjadi apakah yang pertama kalau saya berpikir begini Mbak yang pertama kita kecualikan politisi untuk menjadi anggota BPK itu opsi satu yang kedua itu boleh masuk tapi ada pengawas yang benar-benar efektif belajar dari KPK jangan sampai seperti Dewan Pengawas KPK ini kata orang begitu ya yang mana yang kira-kira bisa kita tempuh setelah dua peristiwa yang berdekatan ini Mbak Nunung dua-duanya rasanya mulai dari DPR lagi undang-undangnya dari DPR lagi iya kan jadi kalau kita saya membaca apa yang disebutkan Zainal Arifin Mokhtar itu jadi mulai dari undang-undangnya supaya bagaimana misalnya seleksi itu bisa melibatkan tim independen biasanya mekanismenya bagaimana 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 kemudian supaya orang profesional bisa masuk jadi termasuk bagaimana supaya yang bekerja di BPK dari bawah juga bisa masuk karena ternyata mereka yang dari BPK mereka harus berhenti dulu dua tahun itu juga saya disoal oh kalau pegawai karir BPK aturannya diaturannya memang harus berhenti dulu berhenti dulu sebagai pegawai BPK baru bisa kalau masuk ke auditor seingat saya begitu anggota sekian itu ya dari BPK jadi masalah kalau itu terjadi gitu kan jadi agak susah jadi memang harus dimulai dari aturannya gitu kan supaya kita bisa dapatkan memang itu bukan satu-satunya alat untuk membuat kalau kita boleh BPK bersih dan profesional gitu ya memang akan banyak masalah dan orang yang bisa jadi juga berubah dari punya integritas bagus jadi tidak bagus dan kalau kita bilang ini korupsi gitu kan itu yang manifestasinya salah satunya adalah korupsi jadi memang mesti ada ada langkah gitu kan tapi itu langkah yang satu tapi paling tidak ya kalau kita tidak bisa membuat semuanya bersih ya kita mulai supaya mengurangi peluang gitu kan mengurangi peluang mengurangi untuk korupsi atau memang pilihan pertama mbak kalau kemudian kita masih belum bisa mengandalkan sistem pengawasan kita belum bisa mengandalkan rekrutmen atau proses seleksi yang menghasilkan orang-orang yang memang bersih yang teguh juga walaupun sistemnya sekotor apapun dia masih bisa bertahan bersih kalau memang kita tidak bisa memperoleh dua hal itu kalau saya berpikir kita larang saja politisi atau anggota DPR menjadi anggota BPK BPK balik lagi ke posisi undang-undangnya kan undang-undangnya membolehkan ya ya bagaimana coba baik kita harus jadah dahulu Manunung dan pemisah tetap lah bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di Pepper Media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan mendengarkan Mbak Unung juga pemirsa Metro TV pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram Nusa Tenggara Barat ada Pak Bion Pak Bion selamat pagi selamat pagi Bang Leo selamat pagi Pak Bion ya silahkan Pak singkat padat saja jadi begini ya selamat pagi Bang Leo selamat pagi jadi begini BPK ini kan badan pengawas keuangan negara saya sangat tidak sedampak ketika politisi menjadi BPK bisa sepakat undang-undang BPK ini harus di amandemen karena ini tidak the right man on direct job the right man on direct please jadi berikanlah keundangan kepada orang yang memahami meyakini mengkaji dan lain sebagainya terhadap keuangan negara itu satu lalu yang kedua kita ini sudah jenuh Mbak Irma terhadap persoalan-persoalan korupsi karena penegakan law enforcement karena hukum yang harus kita tegakkan untuk membuat tepet berat kenapa ini adalah narkoba 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 berarti mereka mau memutuskan untuk tidak ada narkoba ini persoalan yang ada di negara kita membayarnya korupsi ini sampai negara ini akan menjadi negara korupsi ini yang kedua lalu yang ketiga Bang Leo ini gubernur TGT juga MTB saya akan somasi KPK ini sebagai lawyer 144 miliar negara dihubikan KPK berdiam terhadap TGT terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda kita sudah menangkap pesan Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Bion ada Pemirsa Metro TV Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi selamat pagi selamat pagi disuguhi oleh yang tidak yang terjadi di Republik kita ini sekarang mudah-mudahan 2024 ini stop semua setelah Februari nanti tanggal 14 kita dah tahu arahnya Indonesia ini bagaimana jadi gini ini setelah auditor saja yang begitu kita bangga-banggakan kemarin ada dari partai dua orang ini yang saya tahu yang hebat-hebat dulu kita sanjung sekarang terlibat yang kemarin itu dia kembalikan duitnya kemarinnya 30 dia ambil duit kemarin 40 miliar yang satu yang di Kitasan Agung dia kembalikan 32 miliar ada sisanya lagi itu ini yang disorong sekarang orangnya di Korea atau Jepang jangan datang pulang lagi dari Korea jadi ini memang tambah lagi kita kemarin di apa di Bondowoso memang luar biasa apa yang terjadi dari publik kita ini Pak John ketawanya ketawa gembira apa ketawa sedih Pak Pak John kalau ada pikiran bahwa undang-undang BPK direvisi sehingga kemudian politisi tidak boleh masuk menjadi anggota BPK Anda setuju atau tidak Pak John saya sangat setuju sangat setuju sangat setuju itu karena ini kan dulu-dulu baik baik awal tapi bagus saja tidak ada tapi last minute mungkin ada tahun politik mungkin kan ya biasa karena kos tinggi itu itulah kita tonton sampai Februari 15 Februari ingat saja sampai itu selesai oke selesai nanti selesai kita ubah publiknya semua baik-baik terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak John ada Pak Edward di Bengkulu Pak Edward selamat pagi selamat pagi BPK dia tahu tugas pokok dan fungsinya kalau dia sebagai BPK setelah jadi politikus mestinya kalau duduk di BPK itu jadi lahan pengabdian bukan lahan cari lapangan pekerjaan harusnya mereka harus mengabdi kepada bangsa ini duduk di BPK untuk membenarkan carut-marut karena kita sadar betul di eksekutif itu terlalu banyak korupsi-korupsi yang terjadi di daerah-daerah di pemerintah-pemerintah daerah itu nah ini gunanya BPK tapi kalau BPK-nya sendiri sebab patah lama sapunya nggak bersih gimana maunya apu bersih nah siapapun nggak perlu politikus nggak perlu pegawai karir yang duduk di BPK kita silakan apropesional silakan tetapi betul-betul waktu pit and propest test mereka itu diteliti betul-betul secara kejiwaan orang ini betul sudah itu dia bertekad betul untuk mengabdi kepada bangsa ini bukan menjadikan lahan pekerjaan Pak Edward kalau ada pemikiran begini Pak politisi sebaiknya dibatasi untuk masuk BPK karena pada saat seleksi fit and proper test itu kan dilakukan di DPR kalau yang diseleksi adalah politisi apalagi misalnya masih menjadi anggota aktif DPR menjadi pertanyaan apakah kemudian teman-temannya di DPR benar-benar bisa objektif pada saat memeriksa atau fit and proper test temannya ini itu pemikirannya menurut Pak Edward bagaimana? saya yakin masih banyak politisi itu yang berjiwa baik cuma mereka ini biasanya nggak kepake sekarang itu negara Indonesia ini kalau orang jujur itu nggak kepake dimusuhi dia nggak tidak bisa bekerja sama jangan diskriminasi lah tapi setelah mereka duduk di BPK mereka harus melepaskan jati dirinya sebagai politisi mereka betul-betul tadi menjadikan itu lahan pengabdian untuk bangsa ini karena mereka sadar selama jadi politisi melihat banyaknya kekacauan-kacauan korupsi-korupsi semua penyimpangan mereka pengen duduk di BPK untuk membenarkan itu nah itu mustinya jiwanya begitu oke baik terima kasih Pak Edward di Benggulu untuk pendapatan Pak selamat pagi nah ini ada pemirsa yang setuju politisi dilarang untuk menjadi anggota BPK Mbak Nunung tapi kayak Pak Edward tadi bilang ya jangan diskriminasi lah karena kan yang penting akhlak katanya pertanyaan saya adalah bagaimana bisa memastikan akhlak seseorang itu benar-benar bersih benar-benar baik kalau kemudian lingkungannya itu begitu kotor kalau asumsinya kotor ya saya kan gak tahu saya belum pernah masuk ke dalam BPK bagaimana Mbak Nunung itu tadi yang saya bilang gitu kan kan yang integritas itu penting begitu ya satu hal memang orang tidak bisa menggaransi masa depan orang dengan integritas bagus sekarang bisa jadi dua atau tiga tahun lagi mungkin berubah terperosok ya mungkin terperosok tetapi paling tidak ada ada hal yang kemudian kita tahu dulu bahwa integritasnya bagus orang ini berakhlak menurut Pak Edward gitu ya berakhlak bagaimana seleksinya orang yang berakhlak ini kalau ditanya Pak Edward ya di tempat yang lumpur pun mutiara masih tetap mutiara begitu kan karena kita tidak bisa tidak bisa juga membuat semuanya sama rata gitu kan pasti ada ada orang yang bagus saya percaya itu ada orang yang bagus ada orang yang tetap mempunyai integritas bagus tapi itu juga mesti dijaga gitu kan soal hukuman tadi Pak Bion sempat mengutarakan Mbak Nunung kita ini menjadi negara yang korup di semua lini ada korupsi karena memang hukumannya ringan kaleng-kaleng itu istilah saya sih nah pertanyaannya adalah apakah kemudian kita harus memperberat hukuman terutama untuk auditor BPK yang berlatar belakang politisi karena kan harusnya dia lebih memahami fungsinya tapi kita harus tidak dahulu Mbak Nunung namun bisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Mbak Misa dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mbak Nunung tadi Pak Bion menyuarakan yang juga saya sering suarakan sebenarnya di meja ini Mbak Nunung bahwa untuk menekan korupsi selama kita masih belum bisa mengandalkan orang-orangnya oknum-oknumnya dan sistemnya pengawasannya maka harusnya hukumannya berat hukuman untuk korupsi harusnya hukuman mati tapi kan banyak sekali yang mengatakan wah itu melanggar hak asasi manusia dan sebagainya dan kalau melihat begitu rupa korupsi saat ini anggota BPK saja ada dua yang diduga melakukan korupsi dalam waktu dekat dalam waktu yang bersamaan sebelumnya sudah ada itu dia itu kan artinya kan memang begini rusaknya kondisi bangsa kita karena korupsi harusnya ada hukuman keras bagi mereka Mbak Nunung bagaimana? saya mungkin lebih suka dimiskinkan 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 dia ditaruh mau dia meninggal atau tidak tetap hidup dia tidak ada di luar tetapi semua kekayaannya habis itu akan lebih lebih efektif lebih efektif menurut saya karena dia tidak kalau dia selesai sudah kayak ini asuransi jiwa saya mungkin kasar tapi ada satu hal yang kita harus perhitungkan disitu ini ada beberapa hal yang kita perhitungkan bukan kalau kita tidak mau bicara soal ham kalau kita tidak mau bicara soal mendahului Tuhan gitu kan tetapi bagaimana caranya gitu itu kan ada banyak cara saya yakin tidak cuma satu cara gitu termasuk dari BPK itu tadi kalau kita lihat ada beberapa kali kepala daerahnya Mbak Nunung ketika mereka menganggarkan pembangunan di daerahnya dengan niat baik mereka melibatkan KPK di dalam prosesnya supaya kemudian kan ada juga beberapa kali kejadian karena ketidaktahuan prosedur akhirnya malah jadi terprosok jadi masuknya korupsi nah kalau kemudian untuk BPK ini panitia seleksi bukan hanya di awal saja bekerja tapi juga melihat terus dilibatkan atau siapapun lah saya tidak tahu siapa lagi karena ini harusnya kan tidak perlu ya badan meriksa keuangan kok diperiksa juga itu kan aneh begitu ya nah ini kira-kira solusi yang paling masuk akal untuk saat yang paling jadi kalau pendampingan tidak hanya KPK tetapi juga pendampingan BPK iya itu bagaimana ya Mbak ya saya bingung saya sih bisa-bisa aja gitu kan yang penting tujuannya apa sih kita sekarang kita mau memberantas korupsi begitu kan apapun caranya bisa kita lakukan gitu kan banyak cara bisa kita lakukan tapi yang pasti mungkin tidak bisa nol tapi kemudian mengurangi tidak terbayang kalau dari mulai lembaga peradilan lembaga dari mulai polisi dari mulai semuanya yang terlibat dengan hukum termasuk BPK itu ada saja orang yang ada saja sapu kotor ya kan iya itu agak mengerikan buat kita gitu kan dimana tempat kita menengok ada yang korupsi kalau tadi Mbak Denung sempat katakan di saat off air ya bahwa ada persyaratan bahwa anggota pegawai BPK itu harus jeda dua tahun ya auditor auditor aktif auditor aktif pemerintah itu harus jeda dulu dua tahun nah itu ada di aturannya jeda dua tahun untuk kemudian kalau dia mau menjadi anggota BPK kalau mau apply untuk anggota BPK nah itu kan maksud saya begini itu sesuatu yang aneh juga ya pemikirannya walaupun untuk menjaga netralitas kenapa itu tidak bisa kita lakukan untuk politisi politisi kalau di dalam internal BPK nya saja berani begitu masa tidak berani sih untuk politisi harusnya berani sih harusnya berani artinya sama seperti kalau kita mau bicara bapaknya kemudian anaknya anaknya lagi dikasih jeda gitu kan nah itu juga bisa dilakukan aturannya yang harus dibereskan bapaknya anaknya anaknya lagi ini masih ngomongin BPK kan ya bukan ngomongin yang lain ya Mbak Nunung ya apapun lah terakhir Mbak kalau kemudian kita melihat kasus ini apakah kita masih bisa percaya BPK ke depan mau itu politisi mau itu tidak itu masih bisa benar-benar bersih dan kita andalkan untuk memeriksa keuangan negara karena kalau seperti ini terus lama-kelamaan orang tidak percaya lagi loh Mbak Nunung iya kalau seperti ini terus orang-orang tidak akan percaya tetapi kita harus berusaha supaya bagaimana caranya menutup celah bagaimana caranya mempersempit ruang untuk korupsi itu yang penting menurut saya sekarang ini dan harus dilakukan oleh orang-orang yang sekarang gitu kan kalau DPR kita berharap nanti pada pemilu depan ada upaya para politisi juga untuk mengubah aturannya supaya kita dapat sesuatu yang lebih bersih baik kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbangkan untuk perbaikan sistem khususnya di BPK Mbak Nunung Setiani terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi Mbak pagi misalnya dengan tersandara kepentingan politik tidak mengherankan bila BPK tidak mampu menghasilkan produk audit yang bebas kepentingan konsekuensinya terjadi kemerosotan independensi BPK masuk akal kalau sejumlah pihak mendesak DPR dan pemerintah merevisi undang-undang BPK untuk menyelamatkan BPK memang kita publik tidak bisa melarang politisi melamar sebagai pimpinan lembaga audit negara ini namun setidak-tidaknya kita bisa mengidentifikasi sejak awal siapa saja calon pimpinan yang punya integritas tinggi dan punya rekam jejak yang bagus saya Lenan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Media 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga murani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang